Intro Ratusan warga kota Kupang, Nusa Tenggara Timur memadati lokasi pengobatan gratis di kota Kupak yang diadakan oleh Firda Riwukore Bacalek DPR RI DAPIL NTT 2 Partai Perindo Pengobatan gratis yang dihadiri langsung Ketua Umum Pemuda Perindo Michael Victor Siani Park ini digelar untuk membantu masyarakat yang masih kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan Pengobatan gratis ini juga dalam bentuk kepedulian kaum muda terhadap kesehatan masyarakat Peduli kami anak muda terhadap kesehatan baik itu dari kesehatan anak muda, anak-anak sampai ibu hamil, sampai orang tua lebih terlibat aktif lagi dalam masyarakat Bukan dalam hal kesehatan saja tapi dalam isu-isu lainnya entah itu isu hukum, keterwakian, perempuan, anak tapi kami berharga bisa dalam semua aspek Membangkitkan semangat kerja dan kepedulian kader muda terhadap semua masalah sosial di masyarakat Ketua DPP Pemuda Perindo Michael Victor Siani Park juga memasangkan jaket pemuda Perindo kepada kader muda Firda Riwukore Kami di Partai Perindo punya fokus untuk mempersiapkan kader-kader mudanya Kita ingin menyambut Indonesia 2045 dengan memiliki generasi muda yang punya kompetensi, kapasitas dan punya jaringan yang luas Jadi keberadaan Firda ini juga adalah salah satu tokoh wanita, perempuan muda dari Indonesia Timur, dari TT yang kita harap keperannya ke depan Penjakitan ini menjadi simbol semangat dan perwakilan kaum muda dalam pembangunan bangsa dan mewujudkan Indonesia sejahtera Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ayus melaporkan